Dunia berkembang dengan begitu luar biasa, berkembang dengan sangat pesat di dalam seluruh aspek dan bagian kehidupan umat manusia, apapun itu. Sebutkan saja salah satu contohnya. Misalkan kita ambil contoh perkembangan di bidang teknologi, betapa luar biasa perkembangan teknologi itu. Dari teknologi komunikasi, transportasi, dan apapun juga. Atau perkembangan budaya. Budaya manusia telah mengalami perubahan yang begitu luar biasa pula. Dari tidak boleh melakukan apa-apa, sekarang apapun boleh dilakukan. Dan rasanya kita sudah harus menghadapi kondisi budaya yang seperti itu. Nah, semua perkembangan ini salah satunya sebenarnya tidak menunjukkan atau membuktikan betapa cerdasnya manusia. Betapa luar biasanya cara berpikir atau rasio yang dimiliki oleh manusia. Nah, namun sayangnya hanya menyentuh bagian luar dari hidup manusia itu sendiri. Segala sesuatu yang nampak enak dan nyaman bagi dagingnya. Bagi tubuh jasmaniahnya. Padahal manusia diberi tanggung jawab bukan hanya mengurus, mempersoalkan tubuh dagingnya. Manusia juga harus mengurus tubuh batinnya. Manusia batiniahnya. Bagian terdalam dari diri si manusia itu sendiri. Kecerdasannya seringkali hanya diarahkan bagi tertolong atau nyamannya tubuh fisik atau tubuh lahiriah manusia. Manusia lupa bahwa harusnya kecerdasan itu juga menolong bagian terdalam dari dirinya, yaitu manusia batiniahnya. Karena justru sebenarnya itu yang akan berdampak kekal. Tubuh daging ini satu saat akan dikubur dan habis dimakan cacing tanah. Tetapi tubuh batin ini tidak akan bisa habis oleh apapun juga. Apalagi hanya sekedar dimakan cacing tanah. Cacing tanah tidak mungkin bisa memakan habis tubuh batiniah kita. Dan itu yang seringkali dilupakan. Sehingga itulah yang membuat Rasul Paulus ketika menuliskan surat kepada jemaat Efesus. Itu dengan sangat tegas ia mengucapkan kalimat ini. Kalimat ini menjadi kalimat yang harusnya menegur dan mengingatkan kepada setiap kita. Di bagian lain manusia nampaknya cerdas. Selain di situ adalah bagian yang menyentuh tubuh fisik dan tubuh lahiriah manusia. Tetapi di bagian tubuh batin atau manusia batin kita manusia lupa. Manusia menjadi bodoh. Kecerdasannya menjadi hilang. Dan Rasul Paulus mengingatkan itu di dalam Efesus fasal yang kelima. Di dalam Efesus fasal yang kelima ayat yang ke-17 khususnya. Rasul Paulus mengingatkan ini. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tidak memiliki pengertian. Tidak memiliki pemahaman yang jelas. Pemahaman yang jelas tentang apa? Tentang kehendak Tuhan. Nah manusia menjadi bodoh ketika berbicara dan berpikir tentang kehendak Tuhan. Berbicara tentang tertolongnya tubuh fisik dan lahiriahnya manusia begitu cerdas. Apapun diusahakan. Dari alat komunikasi, alat transportasi, kenyamanan hidup di rumah, fasilitas-fasilitas rumah tangga yang begitu luar biasa kemajuannya. Manusia menemukan banyak hal. Tetapi untuk menemukan kehendak Tuhan. Rasa-rasanya kebodohan itu menghinggapi diri manusia. Manusia menjadi malas dan tidak mau belajar untuk itu. Sementara semua fasilitas hidup yang dikembangkan manusia hanya demi tubuh fisik dan lahiriahnya saja. Itu akan kita tinggalkan. Tetapi pertumbuhan bagi manusia batin kita itu akan kita bawa kekal. Nah disinilah letak kebodohan manusia itu. Menganggap yang penting itu apa yang nampak, apa yang enak, dan apa yang bisa dirasakan oleh panca indra kita itu. Tetapi lupa bahwa harusnya manusia juga bisa melayani indra batiniahnya. Bagaimana batinya juga membutuhkan keselamatan. Manusia seringkali lupa untuk berusaha berpikir tentang keselamatan jiwanya, keselamatan batinya. Yang padahal sifatnya jauh lebih penting dibandingkan keselamatan tubuh fisik atau keselamatan dagingnya. Nah kata kuncinya adalah itu. Rasul Paulus mengingatkan, supaya tidak bodoh, supaya tidak aprones itu, mari, belajar mengerti kehendak Tuhan. Belajar memahami kehendaknya. Lewat apa? Belajar firman. Menggali kebenaran itu secara pribadi, komunal, atau dengan cara apapun juga, asal sungguh kita bisa mengenal dan menemukan kehendak Tuhan. Untuk apa? Untuk menuntun langkah hidup kita. Sehingga akhirnya kita bisa memahami, berkembangnya dunia ini betul, bukan sebuah kesalahan. Tetapi justru itu membantu dan menolong kita. Kita punya fasilitas komunikasi yang baik, fasilitas transportasi yang baik, fasilitas rumah tangga yang baik, yaitu budaya yang berkembang, itu tidak mengarah kepada kesesatan atau kebinasaan kekal dan abadi itu. Tetapi justru semakin membawa kita kepada keselamatan abadi itu. Caranya, temukan kehendak Tuhan itu. Belajar dengan lebih sungguh. cari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Baik secara tertulis, maupun secara faktual di hidup nyata kita. Ada kalanya Tuhan berbicara memang lewat kebenaran Alkitab yang tertulis itu. Tetapi Tuhan juga bisa berbicara lewat kehidupan nyata kita. Banyak hal yang bisa kita pelajari. Kalau dulu kita pernah salah dalam berbicara dan berkata-kata lewat kehidupan itu kita diajari, oh mesti hati-hati kalau ngomong. Nah, semua peristiwa dan semua kejadian itu membuat kita semakin sadar bahwa kita semakin peduli akan kehendak Tuhan. Dan mengarahkan hidup kita semakin berkualitas dan berkenan di hadapan Tuhan. Tidak salah punya handphone, punya mobil, bahkan mobil mewah, rumah mewah. Tidak salah kalau memang itu menjadi bagian hidup kita. tetapi menjadi salah jika caranya itu menyimpang dari kehendak Tuhan. Dan penggunaannya pun menyimpang dari kehendak Tuhan. Akhirnya, handphone, mobil, rumah, jabatan, dan semua fasilitas lahiriah itu justru menjadi alat kebinasaan bagi kita. Tetapi kalau kita menemukan kehendak Tuhan, semua itu justru menjadi alat keselamatan bagi kita. Mari kita berjuang untuk bisa menemukan kehendak Tuhan. Kemajuan dunia ini, perkembangan teknologi, dan perkembangan zaman tidak lagi menjadi gangguan bagi kita. Tetapi justru menolong hidup kita untuk semakin berkenan di hadapan Tuhan. Memampukan kita, memaksimalkan kita untuk semakin menemukan kehendak Tuhan. Dan terlebih menghendapkannya di kehidupan kita. Hingga sampai akhir hayat kehidupan kita, sungguh kita menjadi orang-orang yang paling bahagia. Bisa menikmati perkembangan zaman, tetapi juga bisa menemukan keselamatan yang sejati. Sehingga kita tidak hanya nikmat di sini, tetapi juga nikmat di surga bersama dengan Tuhan. Walaupun ingat, itu mahal harganya. Mari bersama-sama kita bayar mahal harga perjuangan untuk menemukan keselamatan yang sejati. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.